Tersangka FS mengatakan bahwa... Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo pada Kamis 11 Agustus 2022. Pemeriksaan dilakukan tim khusus Kapolri selama 7 jam di Makobrimab, tempat Irjen Verdi Sambo ditahan. Dalam pemeriksaan, Irjen Verdi Sambo memberikan sejumlah pengakuan. Pemeriksaan oleh tim khusus dilakukan sejak pukul 11 siang hingga pukul 6 malam. Irjen Verdi Sambo mengaku marah dan emosi. Amarah itu muncul seusaha istrinya Putri Chantrawati melaporkan tentang peristiwa yang terjadi di Magelang. Direktur Tindak Pidana Umum Dirti Pidumparas Krimpolri, Brigjen Andirian, tak menjelaskan terkait detail peristiwa yang terjadi. Verdi menyebut tindakan yang diterima PC dari Brigadir C melukai harkat dan martabat keluarga. Hal itu diakui Verdi Sambo sebagai pemicu rencana membunuh Brigadir C. Dalam rencana pembunuhan kepada Brigadir C, Verdi Sambo pun melibatkan RR dan RE. Terpisah, Verdi Sambo mengutus kuasa hukumnya Arman Hanis menyampaikan sejumlah pengakuan dan pernyataan pada awak media. Arman Hanis membacakan pernyataan Sambo di rumah pribadi Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Agustus malam. Di antaranya, Sambo mengakui mengarang informasi terkait kasus pembunuhan Brigadir C. Selanjutnya, Verdi Sambo meminta maaf atas perbuatannya mengarang cerita soal kematian anjudannya Brigadir C. Pada akhirnya, Verdi Sambo menyebut siap mengikuti proses hukum atas kasus yang menjeratnya. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian Tersangka FS memanggil Tersangka RR dan Tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Joshua. Saya kira demikian, berkata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.